Informasi lain, saudara SMA 1 Petrus B, SMA 1 Paulus dan BBM X Aika berhasil menjuari kompetisi bola basket Tanjung Pura Cup 2023, kategori pelajar dan umum. Dengan berakhirnya kompetisi ini, Pangdam 12 Tanjung Pura berharap turnamen serupa bisa lebih sering digelar untuk memupuk bakat-bakat baru. Panglima Kodam 12 Tanjung Pura Majen TNI Iwan Setiawan menutup secara resmi Tanjung Pura Cup Basketball Competition 2023 di Gedung Olahraga Perbasi, Kota Pontianak pada Sabtu malam. Pada kategori SMA Putra, juara 1 dimenangkan oleh SMA Santo Petrus B, juara 2 SMA Emmanuel 2A dan juara 3 SMA Santo Petrus A. Sementara pada kategori SMA Putri, juara 1 diraih oleh SMA Santo Paulus, juara 2 SMA Negeri 1 Pontianak A dan juara 3 SMA Emmanuel. Dan pada kategori klub, berhasil dijuarai BBMX Aika, diikuti juara 2 BAW dan juara 3 Unicorn. Pangdam 12 Tanjung Pura Majen TNI Iwan Setiawan berharap turnamen basket ini dapat terus dilaksanakan dan digelorakan, sehingga bisa menghasilkan atlet-atlet basket yang bisa tampil di tingkat nasional maupun internasional. Mudah-mudahan ini bisa sempatnya pasangan nasional suami bisa mendapatkan atlet-atlet yang terkasal dari putra-putraan maupun internasional. Pangdam juga berharap seluruh tim yang berpartisipasi bisa terus mempersiapkan diri untuk meningkatkan kemampuan sehingga bisa meningkatkan prestasi ke depannya. Doris Pardede, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat